Rusia akui hampir 500 tentaranya tewas di Ukraina. Sebanyak 498 prajurit Rusia tewas dan hampir 1.600 terluka selama serangan yang sedang berlangsung di Ukraina menurut klaim militer Rusia. Kementerian Pertahanan membantah laporan bahwa ada korban tak terhitung dari pihak Rusia. Pihak militer menyebut klaim itu sebagai disinformasi yang disengaja, yang berasal dari musuh. Menurut perkiraan militer Rusia, unit tentara Ukraina dan para militer sayap kanan dilaporkan telah kehilangan setidaknya 2.870 tentara. Sementara 3.700 lainnya menderita berbagai luka. Sekiranya 572 prajurit Ukraina telah ditawan. Unit Rusia yang terlibat dalam serangan itu hanya terdiri dari tentara profesional saja. Kata militer membantah tuduhan bahwa pasukan invasi sebagian besar terdiri dari wajib militer. Jumlah korban resmi yang diumumkan oleh Moskow berbeda secara drastis dari klaim yang disuarakan oleh Kiev yang mengatakan lebih dari 5.800 tentara Rusia tewas sejak invasi dimulai. Moskow mulai melancarkan serangannya terhadap Ukraina. Pekan lalu, mengklaim serangan itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk melindungi Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di timur Ukraina. Kremlin mengungkapkan bahwa denazifikasi dan demiliterisasi Ukraina adalah di antara tujuan lain dari operasi militer khusus tersebut. Kiev telah membantah menyembunyikan rencana untuk merebut kembali Republik-Republik itu dengan paksa, menyebut serangan Rusia tidak beralasan. Donetsk dan Luhansk berpisah dari Ukraina pada tahun 2014, menyusul peristiwa Maidan yang menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis. Menjelang invasi, Rusia secara resmi mengakui kedua Republik tersebut sebagai negara merdeka. Bagaimana menurut kalian berita ini? Bakuhantam di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!